Intro Kejuaraan Provinsi Open Rating Banua Arun Jeram R4 yang berlangsung 3 hari dan pertama kalinya di Kalimantan Selatan berakhir Minggu Sore memainkan 3 nomor lomba dan diikuti 20 tim lahir juara-juara baru yakni Hulu Sungai Selatan sebagai juara pertama untuk kategori Yot Putra dengan raih waktu tercepat jalur sprint tak hanya Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah dan Kota Banjarmasin juga tercatat sebagai juara di kategori lainnya sementara Tuan Rumah Kabupaten Banjar harus puas sebagai juara tiga Alhamdulillah kami menguatkan Kota Banjar Kota Banjar, Kota Tengah, Kota Tengah Masin seluruh pantungan kami berhadir dan Alhamdulillah juga kami dari Kota Banjarmasin mendapatkan hasil maksimal walaupun di kejuaraan ini kami penuh berhati dihubungkan waktu di Om Jundi kami selalu dapatkan hasil maksimal semoga kedepannya banyak lagi kejuaraan-kejuaraan Arun Jeram khususnya yang dilaksanakan di Kabupaten Banjarmasin kami dari Paji, Indonesia Selatan, Alhamdulillah hari ini dekat individu ini antar pelatihan dan mampu menangkap yang terbaik untuk biopmen dan Alhamdulillah hari ini dekat dua rasa dan intinya hari kami hari ini adalah selatur kami antar atlet dan sebagainya untuk hari ini sebagainya artinya selatur kami kejuaraan jadi kejuaraan Alhamdulillah Profesional Masyarakat R4 ini telah dikutuk dengan resmi yang diikuti oleh 20 tim yang berasal dari seluruh pagi sekalemata saatan ada pun kejuaraan ini bertujur untuk meningkatkan sportivitas meningkatkan prestasi dan mencari budu-budu baru ke depan dan diharapkan dengan event di Jokok ini dapat menasihkan atlet yang berprestasi dikenangkan ke Portok di tahun 2002 mendatang dalam ajang silaturahmi ini diharapkan bisa terus berkelanjutan untuk mengembangkan olahraga di Kalimantan Selatan khususnya untuk mencari atlet-atlet yang berpotensi untuk mewakili prapon 2023 akan datang Manua TV Kabupaten Banjar melaporkan